Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setengah lagi channel Yatissam Ofisil lagi semoga langsung sehat Berkabar kolom untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Lagi pada ngapain? Kaisam lagi ada di dapur? Lagi ngapain kak? Biasa guys Lagi hamca? Lu gaya Makan apa kak? Makan semangka guys Nih, kalian mau gak? Aduh, Masya Allah Merah merona Masya Allah Manis Wih, pasti Kalau ngeliat Kaisam itu makan semangka Besok kalian beli nih Kalau kalian Bisa beli ya beli ya guys ya Makan buah itu sehat Kita juga harus memperhatikan kesehatan kita Sepakat Teman-teman kita yang lagi rumah sakit Semoga Allah angkat sakitnya Teman kita yang masih kesulitan Semoga Allah juga mudahkan Teman-teman kita yang mungkin sekarang Galau Cepat Move on ya guys ya Teman-teman kita nih Yang mungkin saat ini memiliki niat untuk kabur dari rumah majikan Kaisam itu Apa namanya? Mendoakan semoga Kamu berubah pikiran Kaisam Hari ini Kaisam mau cerita apa? Kaisam itu bingung ya guys ya Ada satu teman kita Pak kerja migran Yang dia ini memiliki besti Bestinya itu ternyata Orang yang Mengompor-ngompori Atau kepala geng Sindikat anak-anak yang Abur Jadi Ini guys Pak kerja migran ini kita sebut aja Mbak Sinta Mbak Sinta Mbak Sinta Ini punya teman Namanya Mbak Rini Nah Mbak Rini ini adalah Ex Hongkong 11 tahun Nah tapi Dia ini Lama pulang ke Indonesia Dan baru balik lagi ke sini Itu baru bekerja sekitar 2 bulan Kabur Nah sekarang Itu Mbak Rini Kerjanya Menampungi anak-anak Yang mau kabur Jadi Mbak Rini ini Mengompori anak-anak Eh Kamu mau gak jadi anak overstay Daripada Kamu kerja di majikan Gajinya segitu Tekanan mental Batin Udah kamu ikut saya aja Saya tampung kamu Di mes saya Nah Mbak Rini ini Termasuknya Mendapatkan Relasi bisnis Dengan anak luaran Seperti warga asing Nah Jadi Mbak Rini ini Awalnya Itu mengompori Anak baru Yang di taman Kayak gitu ya guys ya Yang masih Lugu gitu ya Yang belum bermake up Yang masih dekil Endekumel Maaf-maaf nih Ya tapi kan kita bisa Lihat gitu Anak baru itu Pernampilannya kayak gimana Nah Dideketin nih Sama Mbak Rini Eh Kok kamu galau Kenapa Majikannya gak enak ya Ya wis Ikut saya aja yuk Jadi anak OS Enak loh Kamu bisa tidur Bangun siang Saya kasih kerjaan kamu Gajinya 15 ribu Kamu mau gak Saya jamin deh Kamu dapet kerja Nah Si Mbak Rini ini Ngesok ya guys ya Jumawa Lupa Lupa diri Termasuknya Mbak Rini ini Sudah Menurut Kayetisam Cerna ya Sudah memiliki Gangguan mental Sepertinya guys Kayak Sekopat gitu ya guys ya Karena Saat anak buahnya ini Ketangkep Sama polisi Ini malah ketawa Katanya Ya udah aja Gak apa-apa Dia ketangkep Nanti pekerjaannya Saya bisa cari anak yang lain Kan gila gak sih Ya Nah termasuknya Mbak Sinta ini Gregetan guys Saya kesel kak Kenapa Mbak Sinta kesel Iya kan Toh tidak merugikan kita juga kan Kalaupun mereka memilih jalan seperti itu Ya itu adalah pilihan hidupnya Tapi Mbak Sinta ini ngomong Kakak tau gak Saat saya main ke Osannya Saat saya main ke Mesnya Disana itu Ada satu cece Yang lagi hamil Satu bulan Katanya guys Dan saat saya buka pintu Waduh Ramuan Cina ini Kehirup sama saya kak Ternyata saya tanya Ini apa ya Obat apa Itu tuh Si Debbie Hamil Satu bulan Katanya mereka pengen Gugurin itu bayinya Si Debbie Si Debbie ini mirisnya Umurnya baru 25 tahun guys Dia ditampung Sama anak-anak Overstay Hamil Satu bulan Mau digugurin Ini kan berarti bahaya Ini KJRI harusnya Bisa Memberikan penyuluhan Dimana di Hongkong Sindikat Teman-teman kita Ini meresahkan sekali Kayatisam Sadar diri guys Kayatisam ini cuma pekerja migran Yang benar-benar pengen kerja Cari berkahnya Cari rejak yang halal Sebenarnya mereka itu Gak ada efeknya Untuk Kayatisam ya guys ya Tapi Kayatisam Kalau mendengar aborsi Mendengar keluarganya Yang mencari Kehilangan Mendengar majikan Yang baru Mengejeng dia Visanya turun Dan kabur Itu emosi guys Kayatisam itu Swear deh Kalian dengernya juga emosi gak Iya kak Pesel saya Nah itu Seolah-olah Kita ini Kayak warga Indonesia Yang menyaksikan sendiri Teman kita jahat Di negeri orang Ya guys ya Sedangkan teman-teman kita Yang baru dari PT Berjuang Gimana susahnya Sampai di Hongkong Dikompor-kompori Buat kabur Enaknya diapain Guys anak ini Nah kalau kalian Dukung gak nih Mbak Sinta pengen Ngelaporin Katanya Kayatisam gimana sih Caranya ngelaporin Anak overstay Saya kok gregetan Kayatisam itu nanya Mbak Sinta Mbak Sinta kenapa Mau ngelaporin Nanti Mbak Sinta gak takut Kalau dikirain yang iri Enggak kak Soalnya teman saya ini Udah bener-bener sinting Kenapa Iya Katanya dia ini Memang bisa mencarikan Pekerjaan anak overstay Jadi Kalau Anak-anak ini Masuk bekerja guys Jadi anak-anak ini Setiap gajian Dia itu setor Ke Mbak Rini Itu seribu dolar Per anak Kalau Mbak Rini ini sindikat Punya Link jaringan Kalau dia masukin Sepuluh anak aja Berarti Dia Setiap bulan Cuma-cuma Dapet sepuluh ribu Iya kan Makanya kenapa dia bisa Sewa tempat Untuk menampung Anak-anak seperti itu Tapi Pada kenyataannya Yang bikin lucu guys Mbak Rini ini Gak punya duit Utang kemarin Sama Mbak Sinta Ini kan berarti kan Loh Katanya Bos sindikat Tapi ujung-ujungnya Gak punya duit Iya kan Berarti rejeki Yang mereka cari Ini yang gak berkah Jadi sombongnya aja Kita ini sebagai anak overstay Kita punya banyak duit Kita bisa have fun Di luar Pada kenyataannya Kita kosong duitnya Inilah Ambisi anak-anak overstay Yang berniat Bertujuan Pengen kaya raya Tapi pada kenyataannya Gak kaya-kaya Jadi pusing sendiri Jadi dendam di hatinya Kalau saya hidup kayak gini Saya mau Hasut nih anak-anak Buat ikut hidup di luar lagi Biar tahu nih Gimana susahnya Jadi anak overstay Jadi dendam Hawa nafsunya Melampiaskan kepada teman-teman kita Yang masih ababil Yang masih labil Yang masih di kompor-kompori Tertarik Nah Kayatisam itu gak punya kapasitas Untuk melaporkan mereka Yang bisa Kayatisam edukasi Adalah teman-teman Kayatisam Yang baru datang dari PT Kesini Walaupun Kalian masih potongan PT Banyak-banyak Gak apa-apa Jalani 2016 Kayatisam juga potongan PT Kayatisam juga sama Sisa gaji yang diterima Tapi Kayatisam itu Bekerja dengan giat Gak apa-apa Sabar Sampai pada akhirnya Kayatisam itu lunas potongan Dan bisa Apa namanya Bisa mendapatkan gaji full Dulu Kayatisam gajinya 7 juta Sekarang udah alhamdulillah 9 juta ya guys Kayatisam juga sama Bekerja Cuci mobil 3 kali Sehari kayak minum obat Serius Terus Kayatisam juga pernah Dibentak-bentak majikan Terus Kayatisam itu Pernah ya Apa namanya Ditendang nih Pake balonnya si anaknya itu Ke Kayatisam Karena jengkel itu majikan Ya tapi Kayatisam senyum aja Ya wis lah Barangkali memang Dia lagi emosi Capek kerjanya Yaudah Kita sebagai pekerja Ya kita menyadari Majikan kita mungkin Di luar itu Lagi stres Dijalani terus Sampai pada akhirnya Majikan Kayatisam itu Pindah ke London Jadi Kayatisam itu pensium nih Dari kerjaan yang sibuk Tapi Kayatisam itu Alhamdulillah gitu 5 tahun Allah tuh Mempensiunkan Kayatisam Dari kerjaan yang berat Itu dari buah kesabaran Kayatisam kerja Ikut majikan Menjaga kepercayaan dia Gitu ya guys ya Sampai pada akhirnya Kayatisam bisa ngeceh nih Di depan kalian Bisa makan semangka Iya kan Nih Kayatisam lagi makan semangka aja Anak overstay ini Pasti lebih iri Iya kan Kalau kita Bisa bekerja baik-baik aja Kenapa kita harus memilih hidup yang rumit Iya kan Jadi poinnya Di luar sana Banyak teman-teman kita Yang memiliki sikap psikopat Dimana dia ini Mengajak kalian Untuk kabur Ayo kabur aja Gaji 15 ribu 15 ribu 30 juta Kamu cari dimana Bayangkan Saat kalian ikut sindikat tersebut Ini laporan dari Mbak Singka ini Banyak yang ketangkep guys Jadi Mbak Rini ini Masukin anak Di restoran itu Sembilan orang Dua orangnya ketangkep Pas mau berangkat kerja Kamu tau gak Ternyata Yang ngelaporin Itu adalah Teman sekerjaannya sendiri Dia nyuruh orang Untuk bilang polisi Itu anak kaburan Itu temennya Yang tinggal satu rumah Ya wajar aja ya guys ya Kalau kita tinggal satu rumah Itu kan pasti ada iri dengki ya guys ya Namanya juga manusia Apalagi bahasa kita Bahasa Indonesia Sama aja Apalagi orang Jawa Aduh Wis Iri-irian ya guys ya Dilaporin Di penjara Sembilan bulan katanya Ya terus Mbak Si Mbak Rini nya Ya ketawa-ketawa aja Ya udah aja Dia ketangkep Ya ketangkep Nanti saya cari lagi Kan gila ya guys ya Menjerumuskan kalian Bener-bener Kehancuran Untuk itu Jangan ya Kalian Berpikir sempit Nah yang jadi Marahnya Kamu tau gak Mbak Rini ini Kabur dari rumah majikan Saat majikannya Baru melahirkan bayi Satu bulan Ini kan berarti kan Pekerja migran yang tidak bertanggung jawab Mengajarkan kepada teman-teman kita Untuk tidak bertanggung jawab Ingat teman-teman Kalau misalkan kalian Sudah bosan Sudah tidak mau Bekerja dengan majikan tersebut Boleh kalian pergi Tapi dengan prosedur yang benar Dimana imigrasi Mengizinkan kalian Untuk melakukan Break kontrak Atau notice Sesuai prosedur Setidaknya Walaupun kalian keluar Dari majikan Kalian ini tetap Menjaga nama baik Indonesia gitu guys Setidaknya putuskan dulu Kontrak kalian Dengan majikan Iya kan Jangan Kalian itu kabur Seolah-olah Hongkong ini Adalah rumah kalian sendiri Ingat Kalian itu masih Menggunakan bahasa Indonesia Iya kan Kalian itu Akan dicap Sama orang Hongkong Ya naik cece Ya naik cece Bukan cuma kalian sendiri Banyak teman-teman kita disini Yang bekerja dengan baik Yang amanah Yang mau bekerja keras Nama baik kita Dihancurkan Hanya kalian Yang pengen Menyelamatkan diri sendiri Dengan cara yang salah Oke Mungkin itu aja Yang Kaisang Bagi untuk teman-teman Kaisang Yang baru datang kesini Jangan tergiur Apapun Bujuk krayu mereka Mereka itu modus Pada kenyataannya Hidup di luar Sengsara Yakin deh Kaisang Mungkin anak-anak Overstay di luar sana Yang mendengar Kaisang Pasti akan sadar Pasti akan nangis Iya kan Dimana kita udah Gak bisa pulang ke Indonesia Tunggu kita laporan dulu Menyerahkan Dan disidang kasus Overstay kita Rumit guys Intinya gini Overstay Awal kehancuran kamu Overstay Dimana kamu Akan Merasakan Penjara Hongkong Sepandai-pandainya kita Menutup bangkai Pasti akan kecium juga Ya Untung itu Hati-hati ya Buat kita semuanya Jaga diri guys See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat Mbak Rini Mbak Rini di luar sana Cukuplah Kamu menjadi tidak baik Untuk dirimu sendiri Jangan kamu rusak Anak bangsa Yang sedang berjuang Untuk memperbaiki Ekonomi keluarga Di Indonesia Buat teman-teman Kaisang di rumah Ingat Niat kita kerja di sini Bayangkan Orang tua kamu Di rumah sana Yang setulus itu Mendoakan kamu Bekerja di sini Tapi kamu Damsam Serakah Pengen jalan pintas Iya kan Kalau jalan pintas Pulang aja ke Indonesia Ngepet Babi ngepet Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh